Baik, kita ke Bang Eriko, semua ada landasannya Bang, bahkan ketika kemarin sempat rame pasal 299 Undang-Undang Pemilu, Presiden bisa turun tangan, bisa langsung berkampanye dan juga posisinya memiak. Bahkan yang sekarang lagi rame, Presiden Jokowi juga, ini konteksnya kunjungan kerja ke Jawa Tengah, ke wilayah yang mungkin selama ini dianggap adalah kandang banteng Bang Eriko. Khawatir Bang, suaranya akan disusul? Dan memang faktanya, memang sekarang faktanya 02 yang unggul Bang Ibu Rohman ya, Bang Eriko. Nah, kalau mau cerita bicara unggul, sekarang sudah beredar apa yang disampaikan Prof. Effendi Ghazali, itu jelas nyata. Ini juga adik-adik mahasiswa kan juga memahami betul, yang namanya statistik, yang namanya survei. Survei itu bisa dikondisikan, tidak percaya, kita bisa buktikan. Kalau itu dipengaruhi... Tim Anda kan juga melakukan survei Bang? Loh justru karena itu, kami tahu bahwa hasil surveinya tidak seperti itu. Lihat saja survei Roy Morgan yang sekarang. Nah, nanti dikatakan, oh survei Roy Morgan tidak bisa dipegang. Ini bergantung daripada persepsi masing-masing. Tetapi memang kita harus akui secara jujur, bahwa mempengaruhi narasi-narasi satu putaran itu terlihat betul. Itu tidak bisa disembunyikan lagi. Dan itu Prof. Effendi Ghazali menyampaikan secara langsung, bahwa hasil-hasil survei itu kan seharusnya disampaikan. Siapa yang membiayai, betul nggak adik-adik mahasiswa? Itu kan harus transparan. Sama, seperti saya, sama Bung Bestari, sama Bung Habibur Rohman. Kami kan harus menyampaikan laporan kekayaan, LHKPN. Apa bedanya? Kita harus transparan. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa melihat. Bisa melihat sejauh apa sebenarnya data-data yang diberikan ini, sesuai nggak dengan pemesan yang dilakukan ini. Nah itu terlihat betul. Tidak bisa lagi, karena rakyat Indonesia ini sudah pintar. Nah perkara apakah masih unggul? Ini kan lihat situasinya sekarang. Kalau survei Anda bagaimana Bang Eriko? Kalau survei kami, itu sudah disampaikan Mas Andi Wijayanto, bahwa memang betul pasangan kedua masih unggul. Tapi tidak seperti itu. Dan juga pasangan nomor satu dan tiga itu juga tidak terlalu jauh. Tertinggalnya seperti itu. Dan kalau ini sekarang ada tadi salam apa? Empat jari itu. Jangan-jangan nomor satu sama nomor tiga yang maju ke putaran kedua, jangan bilang tidak mungkin. Yang tidak mungkin di dalam dunia politik hanya menghidupkan orang mati. Itu pasti tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Tetapi yang lain, siapa bilang tidak mungkin? Kalau kita melihat perkembangannya, ini hari ini. Nanti Mas Eko yang bisa menjelaskan lebih tepat ini. Ini di Gunung Kidul, sudah lihat. Viralnya tadi. Bagaimana orang yang membentangkan Spanduk, mau ditangkep begitu saja. Dan dibela oleh anggota DPRD kita, ketua DPRD Gunung Kidul, Mbak Enda. Itu nyata. Nanti adik-adik mahasiswa dan seluruh penonton TV One bisa search sendiri. Seperti itulah kondisinya sekarang. Nah, kalau kita perhatikan dengan kondisi seperti itu, apa tidak akan terjadi decline, penurunan? Betul tidak? Karena pemilunya harus jujur, harus adil, harus langsung, umum, bebas, rahasia. Nah, ini sebenarnya, ini sebenarnya menunjukkan bahwa sudah kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan. Sebenarnya kan kalau unggul, biasa-biasa saja. Kita kalau unggul, kita diem-diem saja, top, nanti akan menang. Betul tidak? Itu logika sederhana. Tapi hari ini LSI Denny Jaya merilis, Bang, angkanya 50,6 atau 50,7 persen per hari ini. Nah, coba, saya ini berulang-ulang di seluruh media TV di Desember, termasuk di TV One. Saya prediksi, ah, ginilah, saya duga, bukan karena saya Eriko Sotarduga. Saya menduga-duga, awal Januari, pertengahan Januari, akan mendekati 50 persen, bahkan lebih dari 50 persen. Dan, nanti lihat nih adik-adik, lihat nih para penonton TV One. Februari nanti, sudah lebih dari 50 persen semua lembaga survei itu, bahkan mendekati 60. Why? Coba. Bang Abi Buroman sampai angkat tangan. Nah, sekarang begini, tadi nyebutkan apa surveinya? LSI Denny Jaya. Nah, coba tanyakan siapa yang membiayai. Ayo. Dan nanti, saya, Bung Abi Buroman, nanti saya akan sampaikan kepada fraksi kami, di periode mendatang, agar seluruh survei harus menyampaikan siapa yang membiayai. Tidak boleh lagi mengatakan ini membiayai, tidak ada yang bisa membayai dirinya sendiri. Kecuali apa? Lidbang Kompas. Why? Karena dia memang punya anggaran untuk itu. Kalau yang lain, survei nasional, Mas Bambang Pacul sudah menyampaikan, minimum 1,2 miliar. Ada yang mampu menyelenggarakannya sendiri. Nah, jadi tanyakan sama LSI Denny Jaya. Siapa yang membiayai? Ayo dibuka. Anda nuduh siapa di sini, Mbak? Loh, saya tidak ada menuduh. Kan tanyakan. Tadi kan menyampaikan, kan? Nah, TV One menyampaikan LSI Denny Jaya. Nah, ayo kita tanyakan kepada saudaraku LSI Denny Jaya. Siapa yang membiayai? Nah, ayo adik-adik mahasiswa berani enggak menjawab. Bang Eriko. Berani enggak transparan. Mungkin mereka punya metodologi, mereka punya margin of error.